Setelah dua dekade penantian, Anwar Ibrahim akhirnya resmi dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia pada hari ini. Raja Malaysia Sultan Abdullah menunjuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Baru Malaysia. Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah sudah mencapai suara bulat dengan Raja-Raja Malaysia. Mereka menunjuk Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10. Ditunjuknya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri menyudahi drama lima hari sejak pemilu Malaysia digelar pada Sabtu 19 November 2022 lalu yang berakhir dengan tak satupun koalisi dengan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan. Anwar Ibrahim pernah dipecat sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia oleh mentornya yaitu mantan Perdana Menteri Mahathir Muhammad pada 1998 meski dia sudah ditunjuk sebagai calon suksesor. Dengan penunjukkan ini maka berakhir sudah penantian 24 tahun Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia.